selanjutnya kita pasangkan disini untuk rangka-rangka panjangnya kita mulai dari rangka belakang sobat Metro ya di sini juga kita pasangkan cukup dengan rangka single saja karena mengingat lebarnya hanya 300 cm untuk rangka antarangkanya jarak antarangka sedangkan total kebutuhan kanopi panjangnya adalah 390 cm sobat Metro itu untuk posisi panjang dengan atap sobat Metro ya baik rangka panjang pada posisi belakang tadi yaitu 1300 cm sedangkan rangka pada posisi depan di sini dibutuhkan 1006 cm sobat Metro nah ini rangka single ya pasangkan seperti ini oke kita lebihkan tentunya untuk rangka tarikan pada posisi L nya seperti ini sobat Metro dengan panjang 1597 cm sobat Metro pada posisi rangka depan ini sobat Metro ya kita putar di sini kita sesuaikan supaya lebih kelihatan menarik ya dari sisi estetikanya Oke kita pasangkan seperti ini kita bisa drilling tentunya dengan menggunakan drilling skru atau skrup penjaringan selanjutnya kita persiapkan untuk rangka-rangka lebarnya rangka-rangka panjang maksud saya pada posisi belakang sobat Metro ya pada posisi panjang 1500 cm tadi kita pasangkan rangka dengan ukuran 1306 cm sobat Metro baik selanjutnya baru kita persiapkan untuk rangka-rangka pendek di sini dimana rangka pendek ini kita pasangkan pada setiap rangka panjang sobat Metro yang sudah kita pasang di awal tadi dengan ukuran rangka pendeknya adalah 295 cm sobat Metro kita kalikan secara keseluruhan yaitu 25 rangka dibutuhkan untuk bentuk L seperti ini sobat Metro ya oke nah seperti ini jadi jarak antar rangka kurang lebih sekitar satu meter atau 100 cm sobat Metro ya jadi diusahakan jangan lebih dari 100 cm untuk kemaksimalan atau kekokohan dari rangka panopi tersebut oke seperti ini kita pasangan juga menggunakan rangka single saja sobat Metro ya oke jadi total kebutuhan untuk rangka pendek yaitu rangka sepanjang 295 cm yaitu dibutuhkan 7375 cm sobat Metro baik selanjutnya kita persiapkan untuk rangka tengah atau rangka silang pada posisi pertemuan antar eh posisi L ini sobat Metro ya di sini dibutuhkan rangka dengan panjang 416 cm sobat Metro oke seperti ini selanjutnya kita pasangkan rangka-rangka sebagai rangka pengunci untuk rangka panjangnya nantinya Oke supaya untuk lebih maksimal dari rangka silang ini kita tambahkan lagi rangka pendek yaitu sepanjang 106 cm kita kalikan 2 sempat Metro ya di sini dibutuhkan dua rangka pendek ya sehingga kebutuhan rangka pendeknya hanya dibutuhkan 212 cm sobat Metro Oke selanjutnya kita tarik rangka panjangnya kita pertemukan dengan rangka-rangka sudah kita pasang tadi di sini ya kita paskan posisinya tentunya Oke ini menjadi rangka panjang sobat Metro ya dengan panjang yaitu untuk rangka depannya 1095 cm sobat Metro sedangkan pada posisi belakang rangka panjangnya adalah 1195 cm tadi Oke kita sesuaikan untuk posisi dari kanal C nya ini sehingga sesuai dengan rangka panjang yang berikut yang satunya ya atau yang lain tadi Oke selanjutnya juga kita tarik pada posisi rangka L nya ada rangka panjang pada posisi sekitar 15 meter tadi dia juga kita posisikan sesuai ya jadi diusahakan pada posisi C nya itu ada pada posisi belakang sehingga lebih terlihat bagus dan rapi sobat Metro disini terangka depannya pada posisi rangka L nya rangka berikutnya yaitu sepanjang 1396 cm sempat Metro sedangkan pada posisi rangka belakang di sini dibutuhkan 1495 cm sobat Metro baik ini secara ada keseluruhan dari rangka-rangka kanopinya ya total kebutuhan rangka yaitu 29.501 cm sobat Metro atau kalau kita konversikan dengan lonjor kurang lebih sekitar 50 lonjor ya 49 lebih dikit gitu sobat Metro ya jadi kita genapkan dengan 50 lonjor atau 50 kanal C dan untuk harga kanal C di saat ini ya tahun 2001 untuk bulan Desember ini yaitu masih 91.000 sobat Metro dengan ketebalan 0,6 mili ya ini saat ini di daerah kami kebutuhan harga kanal C seperti itu sehingga kalau kita kalikan 50 kebutuhannya adalah 4.550.000 sobat Metro sedangkan spandex disini dibutuhkan dengan ukuran 350 cm kita kalikan 33 lembar kita kalikan harga per saat ini yaitu 157.500 untuk ukuran 350 cm kita kalikan 33 didapatkan 5.197.500 kita tambahkan talang jure untuk talang tengahnya ya anti bocornya ini sepanjang 3 meter yaitu harganya 95.000 untuk saat ini sehingga total secara keseluruhan dari kebutuhan material baik itu material spandex maupun material kanal C nya disini belum termasuk skrupa jaringan dan biaya jasa sobat Metro ya yaitu totalnya 9.842.500 sobat Metro oke ini ini saya kira untuk harga dengan ketentuan kita masang sendiri sobat Metro ya karena ini kalau pakai jasa tentunya akan ada biaya tambahan jasa baik disini kita menggunakan sengaja menggunakan full kanal C sobat Metro ya untuk kokohan dan juga dari sisi tampilan atau estetika dari kanopi itu lebih bagus akan tentunya pasti lebih kokoh yang seperti yang saya sampaikan tadi sobat Metro ya sobat Metro untuk lebih hemat lagi bisa menggunakan rang-rang sobat Metro ya jadi kita pasangkan untuk posisi rangka ini kita pasangkan kita tambahkan rank jadi nggak full kanal C itu akan lebih hemat tentunya baik sobat Metro mungkin ini sedikit ulasan yaitu untuk menuhi request dari sobat Metro ya sudah kami hitungkan untuk kebutuhan material dari pemasangan kanopi dengan model L dengan ukuran 1300 cm x 1500 cm dengan lebar 350 cm sobat Metro baik semoga bermanfaat jangan lupa sobat Metro untuk mendukung channel kami bisa subscribe di channel kami dan jangan lupa di share ya sampai berjumpa lagi pada video-video kami berikutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati